Empat tersangka pengedar sabu ditangkap oleh Kepolisian Resort Jember, Jawa Timur. Pelaku membeli sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp90 juta dari seseorang di Pulau Madura. Selain pengedar sabu, petugas juga menangkap enam tersangka pengedar obat keras berbahaya yang dibelinya secara online dengan hasil Rp1.500.000 per kaleng. Sebanyak 10 tersangka kasus peredaran sabu dan obat keras berbahaya diamatkan oleh Kepolisian Resort Jember. Untuk narkotika jenis sabu, petugas menangkap AHA asal kecamatan Puger yang dari pengelidahan menemukan barang bukti sabu tersimpan dalam lemari. Dari keterangan AHA, akhirnya tiga tersangka lainnya bisa diamankan petugas. Dari pemeriksaan awal, sabu sebanyak 100 gram dibeli oleh tersangka senilai Rp90 juta dari seorang yang ada di Pulau Madura. Kemudian dari Jember, sabu ini dipecah menjadi paket kecil 0,25 gram dengan harga masing-masing paket Rp400.000. Dari jumlah tersebut, petugas menemukan sisa sabu seberat 37,18 gram yang masih belum diedarkan dan kini disita petugas sebagai barang bukti. Para tersangka ini ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 di mana yang tersangkutan sebelumnya pada tanggal 24 Desember tahun 2022 telah melakukan pembelian narkoba ke Pulau Madura dengan jumlah 100 gram. Dari 100 gram yang dibeli itu nilainya kurang lebih Rp90 juta. Kemudian oleh tiga tersangka ini dibagi dalam paket-paket kecil dengan berat 0,25 gram dan dijual diedarkan dengan harga per paketnya adalah Rp400.000. Dalam perjalanannya mulai tanggal 24 Desember sampai dengan Januari ini sudah terlaku seberat 62,7 gram dan masih ada sisa 37,18 gram yang belum sempat diedarkan. Sementara kasus obat keras berbahaya, petugas mengamankan enam tersangka yang ternyata memperoleh obat terlarang dengan cara membeli secara online. Untuk satu kaleng obat sebanyak seribu butir, pelaku ini bisa mendapatkan keuntungan Rp1.500.000 setelah menjualnya dalam bentuk paket kecil 10 butir seharga Rp20.000. Ini 10 tersangka yang diambatkan ini terus menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memberantas jaringan peredaran narkotika maupun obat keras berbahaya di wilayah Jamba. Syamah Abad, YTV